Aku tuh sering banget menemukan hal-hal yang unik, kayak mana ya, sifat Allah yang unik. Mungkin teman-teman boleh sambil merenungkan juga masing-masingnya. Ada nggak sih dari pengalaman, atau dari perenungan, atau dari mendengar gitu kan, sikap Allah yang kayaknya nggak masuk akal, atau unik, atau paradoks gitu. Nah, aku sering banget bingung awal-awalnya gitu. Allah itu Allah yang suci kudus, tapi masuk jadi manusia di dunia yang penuh dosa. Terus Allah itu Allah yang kasihnya sempurna dan teguh, tapi keadilannya itu mengerikan dan dasyat. Terus Allah itu satu-satunya yang berkuasa. Dia yang berikan kemenangan kepada kita, tapi jalan yang dipilihnya itu adalah penderitaan. Dan kita juga harus meneladani dia gitu kan. Terus mungkin kalau di hari-hari ini kita juga bisa memikirkan mungkin Allah itu bisa segera mengakhiri dosa dan penyakit dari dunia ini. Tapi kenapa sih harus mengizinkan pandemi yang berlama-lama yang membuat kita harus merenungkan? Apa sih maunya Tuhan? Mungkin masih banyak lagi daftar panjang yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam hal-hal yang kita nggak bisa ngerti langsung. Namun, mungkin itu bukan sekedar nggak masuk akal, tapi memang alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab kita tidak mengetahui pikiran Tuhan. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu. Mari meresapi lagu ini dan menyanyikannya dengan sungguh. Oh Allah yang tidak sampai akal kami untuk mencapai pikiranmu, sungguh misteri apa yang terjadi bagi kami. Mari tunduk, sembah, dan puji Allah kita melalui lagu ini. Kelembutan dan keagungannya, dialah Allah dan manusia dalam harmoni yang sempurna. Mari kita nyanyikan dengan sungguh. Terima kasih telah menonton! 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 kami boleh dibina, kami boleh belajar dan kami boleh berdiskusi bersama-sama ya Tuhan secara khusus di dalam kami melayani Engkau di kampus kami masing-masing kami memohon kiranya anugerah, penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh menyertai kami di dalam waktu diskusi di dalam kami juga bersama-sama akan mendengarkan pemaparan firman dan juga ketika kami akan bersama-sama bertanya-jawab berkati, sertai dari awal, pertengahan hingga akhir kiranya Tuhan memberkati kami hingga melalui bengkel musik kami pada hari ini ibadah secara khusus yang kami lakukan dengan cara online di kampus kami masing-masing dapat kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendakmu dan boleh menjadi berkat juga bagi setiap jemaat yang kami layani saya menyerahkan waktu ke depan kepadamu di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon Amin Shalom, selamat malam suaraku cukup terdengar ya Dengar Kak Ya, kita akan memulai bengkel musik kita dengan sharing Nah, sharingnya saya minta Bang Ruben nanti masukin dalam breakout room ya tetapi sebentar, saya kasih dulu ininya ya apa yang mau di-sharingkan gitu bukan sharing sih, lebih tepatnya apa yang mau didiskusikan ya Nah, ini yang akan sama-sama didiskusikan nanti di dalam breakout room menurut kalian, hal apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menolong jemaat dapat menikmati pujian dalam ibadah online coba kalian diskusikan, lalu kemudian pikirkan bersama-sama nanti apa yang sudah menjadi hasil diskusi, apa yang sudah didiskusikan hasilnya nanti kita sharingkan ya, kalau sudah kembali jadi nanti masuk breakout room, jangan langsung leave meeting ya balik lagi kemari ya, jadi ini ya menurut kalian, hal apa sih yang bisa dilakukan kalian, entah kalian sebagai pengurus, sebagai seksi acara kalian sebagai MC, kalian sebagai pemusik dalam peranan kalian lah ya apa sih yang bisa kalian lakukan, apa yang kira-kira hal-hal apa aja yang bisa dilakukan untuk menolong jemaat sehingga mereka bisa menikmati pujian dalam ibadah online silahkan, Bang Ruben boleh memasukkan kita di dalam, teman-teman di dalam breakout room waktunya 10 menit cukup kali ya, atau kelamaan ya udah, udah dimasukin oh iya, oke, oke siap udah, Kak, udah tadi di kami sih udah sempat wrap up gitu ya, cukup lah ya harusnya cuman gak sempat dada-dada gitu ya, foto-foto enggak lah ya oke, tadi teman-teman semua udah sharing ya, udah diskusi lah di dalam grup hal apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong jemaat menikmati pujian nah, boleh enggak ya boleh lah ya masa enggak boleh satu atau dua kelompok mungkin ya mau ditunjuk atau mau memberi diri nih, mengorbankan diri ya loh enggak ya oke, saya tunjuk aja kali ya saya enggak tahu nih orang-orangnya siapa aja ya kelompok tiga boleh kelompok tiga mungkin boleh sharingkan satu dua hal yang kalian diskusikan ya satu hal aja juga enggak apa-apa sih pada enggak ingat kayaknya, kak, nomor kelompoknya ya benar kah? oh enggak ingat ya? aku kayaknya tahu, kak oke, kelompok tiga siapa? kelompok tiga Angelia Patricia Sitomorang, Lowi Borusaragi, Purim Hulu silahkan Angelia Patricia Amap Purim Angelia Lowi Purim Lowi, ya Angelia Lowi Amap Purim silahkan salah satu mungkin sebagai apa namanya kewakilan boleh open mic shalom, selamat sore, kak shalom, sore gimana, gimana tadi sempat bingung sih pas diskusi siapa yang mimpin jadi kami waktunya habis kayak diem-dieman dulu gitu tapi tadi sempat sih membahas gitu yang pertama menurut kami gitu kan apa yang dapat menolong jemaat jadi yang pertama kan online jadi yang dilihat sama jemaat itu kan layar kan jadi yang pertama itu kayak slide-nya harus menarik gitu kan terus yang kedua kalau misalnya musik sama slide gak sejalan gitu kan kayaknya agak kurang nyaman gitu kan untuk jemaat dan akhirnya kayak kurang menikmati terus yang kedua kalaupun online kalau misalnya nanti suaranya di recording misalnya gitu kan kak pemusiknya recording mungkin kayak lagu dan suara suara perekamannya mungkin kayak kualitasnya yang bagus lah gitu terus yang ketiga pembawaan pemusik walaupun di recording kan pasti jemaat juga bisa merasakan kan pembawaan pemusiknya juga terus yang ketiga ayat ketiga keempat pemilihan lagu gitu kak lagu yang benar-benar jemaat tau mungkin jemaat tau dan akhirnya menikmati gitu kalaupun gak tau mungkin bisa dari MC-nya kata-kata motivasinya tuh bisa sejalur dengan lagu dan susar jadi akhirnya jemaat tuh memahami makna lagunya itu sih kak kalau di kelompok kami oke terima kasih kelompok tiga nah sekarang yang genap lah ya kelompok lapan kelompok lapan itu asalam Riyadi Kristian sama kak Wike oh silahkan kelompok lapan boleh perwakilan apa yang tadi mungkin dibicarakan atau didiskusikan oh iya selamat sore kak sore kenalin aku asalam halo asalam kalau dari hasil diskusi kami tadi sebenarnya kurang lebih sama sama yang sebelumnya dari kami itu tadi ngomongin teknisnya harus disiapin kenangan baik terus liturgis yang membawa pujiannya juga harus bersemangat gitu supaya jemaat juga ikut merasakan lanjutnya lagi mungkin pemilihan lagu itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan jemaat sesuai tema juga supaya jemaat bisa menghayati sama kalau bisa juga kita tahu latar belakang lagu tersebut tahu kenapa lagu itu dibuat kenapa senang sedih kayak gitu sih kak kurang lebih terima kasih terima kasih salam oke sebelum kita akan sama-sama mendengarkan materi ada satu lagi yang mungkin dari tadi udah pengen banget gitu mengeluarkan hasil diskusinya kalau gak dikeluarin tuh kayaknya gak bisa tidur mungkin ada yang mau men-sharingkan mungkin tanpa ditunjuk gak ada oke kalau gitu berarti antara sama ya yang didiskusikan hasil diskusinya sama dua kelompok yang tadi udah men-sharingkan hasil diskusi emang sama atau emang mungkin pemalu ya semua ya oke gak apa-apa nah katanya Lorenza Sihotang ya kurang lebih semua sama kak oke oke teman-teman kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bang Alex silakan kalau saya juga sama berarti kita tutup doa aja ya oke deh baik kita berdoa ini untuk buka firman ya ayo kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih banyak kesempatan belajar Tuhan berikan kepada kami terima kasih untuk concern yang besar untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami dan tolonglah Bengkel Musik malam hari ini kembali menolong kami bisa menyiapkan ibadah online dengan baik kami bersyukur buat waktu ini berkati setiap pemaparan wawasan yang diberikan menolong kami juga makin menghayati apa arti ibadah dalam nama Yesus kami berdoa amin ya teman-teman yang dikasihi Tuhan saya coba angkat ya saya minta memang diskusinya ke arah praktis ya karena menurut saya teman-teman udah tahu praktisnya jadi yang saya berikan lebih kepada filosofinya karena ini jadi penting dan jadi perjuangan ketika kita tahu mengapa itu penting ya nah waktu kita bicara tentang ibadah saya coba siapin satu slide buat kita ada beberapa bagian yang saya mau bagikan malam hari ini dalam waktu yang singkat ini ya yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kita sedang menyelenggarakan ibadah jadi ini bukan pertunjukan bukan cuman acara youtube atau mungkin acara zoom-zooman gitu ya bukan temukangan tetapi teman-teman kita bicara singing with understanding dalam konteks kita beribadah karena itu teman-teman penyelenggara ibadah harus tahu apa itu ibadah teman-teman yang jadi pelayan ibadah harus tahu apa itu ibadah sehingga kita tidak membuatnya menjadi sebuah hal yang jauh dari ibadah kadang-kadang ada yang mungkin saking excited pakai permainan pakai apa sampai saya tidak tahu ini sedang ibadah atau cuma sekedar bagi-bagi door prize kemudian tebak-tebakan main kahut-kahutan saya pikir kita mesti jelas ini teman-teman sedang menyiapkan apa sehingga kalau memang mau ada permainan ada ice breaking harus tahu tempatnya di mana di dalam atau di luar ibadah dalam arti ada ibadah di mana dikatakan seseorang ini sebenarnya konsep umum ketika kita bicara yang benarnya saya bukan benar dalam arti apa ya yang lazimnya karena sekarang kan kita tidak bisa bertemu bersama tetapi kita memperjuangkan kehadiran di ruang virtual bersama jadi kalau kita perhatikan ibadah yang benar adalah di mana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama makanya kalau buat saya pribadi saya lebih memperjuangkan zoom meeting karena itu ibadah bersamanya lebih dapat ketimbang rekaman kalau rekaman itu kita tidak tahu dia aksesnya jam berapa nanti ada yang aksesnya besok lusa jadi sekali lagi Tuhan bisa pakai semua cuma kalau bicara kehadiran walaupun kita sendiri tapi kita ada di dalam ibadah bersama kita tahu ada orang-orang lain yang bersama kita dan perjumpaan itu mentransformasi hidup mereka yang hadir jadi karena itu kita melihat dalam dokumen konsilifatikan yang ditekankan tentang ibadah hasil ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah di mana terjadi dua hal Allah dimuliakan glorification dan umat Allah dikuduskan jadi ini yang menarik untuk kita perhatikan bersama saya tidak masalah sebenarnya kalau teman-teman bikinnya lewat media-media ada pakai sosmed ada kadang dengar spotify lihat youtube nonton youtube tetapi kembali lagi sebenarnya yang perlu dipastikan adalah kebersamaannya makanya beberapa gereja misalnya melakukan ibadah bersama itu jelas youtube-nya itu di on hanya jam segitu sampai jam segitu sesudah itu dia takedown jadi enggak enggak istilahnya bisa diakses jam berikutnya dia hanya muncul di jam itu setelah itu di takedown itu untuk memperjuangkan ibadah bersamanya walaupun online di rumah masing-masing tapi bersamanya itu dapat nah ada beberapa gereja seperti itu di up sesudah di up di youtube misalnya ibadahnya jam 9 sampai jam 10 setelah itu udah dia takedown lagi nanti baru diposting seninnya seninnya bisa lihat ibadah kemarin tapi supaya tidak memberikan orang beribadah jam berapa saja nah saya pikir di PMK kita enggak terlalu banyak masalah itu karena rata-rata memperjuangkannya zoom meeting zoom meeting google meeting gitu ya nah itu semua bicara kebersamaannya nah apa yang ada di dalam ibadah nah ada fakta yang menarik kalau kita dalam offline sebenarnya nah ini ada fakta ini dalam ibadah ya bahwa 40% ibadah kita kalau offline ya biasanya sekitar 40% ibadah orang Kristen adalah bernyanyi nah ini menarik nih waktu kita ke online saya lihat kita pun masih mempertahankan bernyanyinya tapi mesti teman-teman ingat bernyanyi itu bukan sambilan tetapi bernyanyi itu adalah dalam rangka ibadah nah jadi memang kita melihat dalam kalau kalian belajar tentang ibadah dalam sejarah worship memang yang paling dasar di dalam ibadah itu biasanya kalau kita lihat gereja itu bicara pelayanan firman dan doa dan sakramen tetapi juga pujian jadi saya pikir itu pelayanan sabda dan doa biasanya disatukan lalu yang kedua yaitu pujian ini yang hampir semua gereja atau bahkan semua gereja mengakuinya sebagai ibadah di beberapa gereja kita juga melihat ada yang nari ada yang pakai tarian tetapi yang paling basic sebenarnya dalam ibadah cuma dua itu ya pelayanan firman dan doa sakramen dan worship dan pujian nyanyian nah nyanyian sendiri teman-teman mesti pahami arti bernyanyi bernyanyi itu suatu nyanyian terdiri dari dua hal ya teks dan nada jadi ini perlu kita ingat dan kita pahami teks dan nada jadilah satu buah kesatuan makanya kita lihat teman-teman tadi bilang ya gimana nyiapin musiknya bagus jelas kata-katanya kalian pikirin bagaimana supaya powerpoint teksnya itu juga bagus tidak saya lihat ada beberapa kan yang ambil lagu-lagu di youtube ya ya beberapa kalau ambil lagu di youtube itu biasanya kan model karaoke nah karaoke itu kan kalau sinyalnya rada lemot yang nangkep itu lagunya udah pindah tapi kata-katanya belum dan itu kan kadang-kadang menurut saya jadi menghambat juga apalagi kalau orang gak tahu lagunya dan jangan lupa kita sedang bicara ibadah jemaat berarti kita berharap orang real time ikut nyanyi kira-kira begitu nah makanya kita mesti pikirin bagi saya lebih baik gak usah ambil videonya kalau perlu ambil saja soundnya musiknya lagunya orang itu nyanyi dan kalian bikin sendiri slide-nya slide-nya kalau bisa jangan kayak karaoke keluarnya satu kalimat satu kalimat keluarnya aja satu bait misalnya jadi supaya orang bisa lihat dan ikut nyanyi terus kita next orang bisa ikut juga kalau kayak karaoke itu di online begini telat jadi kayak orang ketawa padahal joke-nya sudah setahun yang lalu baru ketawa sekarang gitu ya itu jadi aneh nah poinnya yang saya harus ingatkan buat teman-teman ini ya kita menyelenggarakan ibadah dalam ibadah itu salah satu faktor pentingnya adalah nyanyian dan menariknya bahwa nyanyian ini yang terdiri dari teks dan nada ini saya katakan ini saya katakan sebagai salah satu bentuk komunikasi iman kita di samping doa dan firman juga membaca firman berdoa itu juga bentuk komunikasi iman teman-teman bisa perhatikan di ibadah kepercayaan lain misalnya ibadah dari saudara-saudara kita yang lain imannya mereka dalam ibadahnya itu gak nyanyi bener ya mereka cuma doa bisa lihat kan kepercayaan tertentu ya mereka cuma doa yang pakai nyanyi itu kita yang Kristen dan jangan lupa nyanyi itulah ibadah contoh jadi ketika MC misalnya berkata mari kita memuliakan Allah mari kita memuji Allah apa yang dilakukan nyanyi terpujilah Allah hikmatnya besar jadi memuji Allahnya dimana di lagu itu waktu nyanyi lagu itu jadi kalian bisa bayangkan ya kalau betul kita lihat 40% ibadah Kristen itu pujian begitu pujiannya gak disiapkan MC-nya gak persiapan dengan baik pemusiknya gak persiapan dengan baik 40% ibadah gak dinikmati kenapa karena itu ibadahnya jadi bukan begini mari kita puji Tuhan terus kita teriak puji 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 bukan begitu puji Tuhannya itu dengan nyanyi itu itu yang puji Tuhan mari kita mengaku dosa dihadapan Tuhan apa yang kita lakukan Kristen nyanyi sejauh timur dari barat jadi dimana pengakuan dosanya melalui lagu itu makanya kita mesti memastikan sebenarnya bahwa jemaat bernyanyi karena itu ibadahnya disitu beda dengan kepercayaan lain mari kita ngaku dosa terus dia cuman doa 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 kita bukan doanya ada kadang-kadang MC bilang mari kita mengaku dosa kita ambil waktu berdoa tapi puji Tuhan nyanyi ngaku dosa nyanyi mari kita siapkan hati sebelum firman Tuhan apa yang kita lakukan kita siapin hati hati siap ya hati siap ya hati siap ya kan gak begitu apa yang kita lakukan menyiapkan hati mari kita bernyanyi firman mu pelita bagi kakiku jadi menyiapkan hatinya lewat lagu itu ibadah kita itu nyanyi nyanyi itu ibadah tidak nyanyi ya sorry itu saya tidak ibadah berarti nah karena itu perjuangan kita para pengurus adalah menolong jemaat bisa bernyanyi aduh bang lagi online begini dia matiin camp dan segala macem ya sama kayak anak kecil lah ya makan itu duduk disitu ayo belajar makan buka mulut disuapin orang tua yang baik mesti kasih tau ke anaknya menolong anaknya nah saya pikir mungkin kita perlu ingetin jemaat ini loh ibadah kalau kamu sulit gimana ya bikinnya ini ada rekamannya kirim biar mereka nonton bahwa waktu kamu gak nyanyi kamu lagi gak ibadah karena ibadahnya itu nyanyi kita bukan lagi nonton pertunjukan ibadahnya itu mari kita bersyukur kepada Tuhan nyanyi mari kita siapkan hati puji Tuhan mendengar firman nyanyi mari kita meresponi firman nyanyi mari kita tutup persekutuan kita kita kembali dalam hidup kita sebelumnya kita naikkan pujian nyanyi jadi jangan melihat ini cuma sekadar pelengkap paling penting firman nanti nyanyi ya cuma ngantar-ngantar aja lah jadi apa yang teman-teman perjuangkan tadi yang kita diskusikan di awal itu punya sebuah dasar teologis yang kuat kenapa? karena ibadah Kristen akhirnya saya lihat yang paling fokus adalah sakramen firman Tuhan dan doa dan juga ujian beberapa gereja bentuk komunikasi imannya ada yang nari ada yang pakai bendera tapi begitu online baliknya kepada apa? firman doa lagu itu ibadah kita isinya tiga itu firman doa lagu firman doa lagu dan sebenarnya sama ya dasarnya firman karena doa adalah respon terhadap firman dan lagu adalah ekspresi daripada firman nah bisa dipahami ya sehingga teman-teman kamu sedang memperjuangkan hal yang tepat dan perlu didik jemaat gimana cara didiknya? ajarin kasih video kasih tau mungkin ajakin nah tentunya kita bisa mendorong mereka tentunya gak maksa ya karena sebenarnya ujian kepada Allah harusnya lahir dari hati yang memang mengenal siapa Tuhan jadi setelah setahun kita ibadah macam begini teman-teman perlu evaluasi juga nih ya perlu gak ya kita kasih pemahaman apa itu ibadah kepada teman-teman kita sehingga mereka berjuang ikut nyanyi kalaupun gak nyanyi gimana? ya mungkin dia bisa melakukan beberapa hal lain nanti saya coba share ya nah karena itu lagu itu penting MC perlu pahami seksi acara perlu pahami lagu di dalam alur kalau kemarin kalian belajar alur maka dalam alur itu bagaimana lagu dipilih sesuai alur dan tema jadi mungkin kalau bisa kombinasi bukan cuma sesuai tema ya sesuai alur nanti alurnya bisa lihat ya ini sedang apa dan lagu itu minimal ada empat hal ya misalnya yang pertama lagu itu bisa isinya ala berbicara kepada umat jadi perhatikan tuh singing with understanding lihat lagunya ini lagi bicara siapa ngomong sama siapa nanti ada juga lagu yang isinya umat bicara kepada ala ada juga lagunya umat berkomunikasi diantara sesama hari ini ku rasa bahagia nah mungkin kita bisa bilang mari teman-teman buka camp sebentar kita mau menyapa paling gak kita lihat ya sambil kita memperhatikan kita bicara kepada teman kita jadi sebenarnya dalam ibadah itu bukan hanya vertikal tapi juga ada horizontal dan juga ada yang terakhir sebenarnya ya umat berbicara berkomunikasi kepada jiwanya sendiri nah lagu-lagu pengakuan dosa gitu ya nah itu kan kepada diri sendiri sehingga saya pikir begini teman-teman yang jadi seksi acara pengurus yang nyiapin acara harus belajar ya kalian yang memulai singing with understanding dalam alur ini kita lagi minta jemaat ngapain ayo kita puji Tuhan jadi buat saya kata-kata MC gak perlu terlalu panjang asal dia jelas ini lagu mari kita nyatakan kepada sesama karena lagu ini lagi menyatakan kepada sesama mari kita muliakan Tuhan cukup itu ya gak usah jadi secara-secara mari kita muliakan aduh panjang juga orang juga udah gak tau ini kalau kalian bisa langsung jelas lagu ini kita memuliakan Tuhan maka arahkan teman-teman mari muliakan Tuhan lagu ini ucapan syukur teman-teman mari kita bersyukur kepada Tuhan lagu ini bicara kepada saudara seiman mari kita katakan di wajahmu kulihat kulihat Tuhan gitu ya kulihat di wajahmu kemuliaan Raja kukasihi kau dengan kasih Tuhan nah jadi sebenarnya apa yang kamu ngerti dari isi lagu akan mempengaruhi nah mungkin bagian terakhir gimana dalam masa online kayak begini ya karena yang hilang itu itu corporate worship ini ya corporate worship itu salah satunya menarik adalah begini kita bisa mendengar orang bernyanyi itu yang terjadi kalau kita ibadah bersama ya jadi kita nyanyi tapi yang menarik juga waktu kita nyanyi sebenarnya kita juga mendengar orang lain bernyanyi nah beberapa literatur yang saya baca mengingatkan bahwa sebenarnya tentu ini kondisi gak normal kita tidak bisa corporate worship sebagaimana biasanya kalau dipaksain semua buka mic zoomnya chaos jadi lebih baik diem saja gitu ya tapi tetap miliki di dalam pikiran kita penyelenggara ibadah kenapa kita harus bernyanyi kenapa jemaat perlu bernyanyi bahkan waktu online dia perlu bernyanyi ya why should we sing ada satu buku yang saya pakai ini sederhana sekali menarik ya ini bukunya True Worship dari Fohan Roberts dia mengatakan why should we sing we should sing to praise God but also we should sing to encourage one another ayat firman Tuhan yang mendasari kolosetiga 16 kendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain gimana ini melalui apa sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu jelas sekali fungsi dari nyanyian kalau kita perhatikan ayat ini bukan cuma vertikal tapi juga horizontal nah ini yang memang kita rada kehilangan dalam situasi online seperti ini karena dengan bernyanyi lagu yang kita nyanyikan didengar oleh saudara seiman kita dan saling mendengar terjadi kamu diajar ditegur begitu ya makanya kalau Fohan Roberts bilang most songs therefore have two audiences a heavenly one and an earthly one tapi dalam situasi online terus gimana bang gitu ya nah saya tetap melihat pastikan aja bahwa semua yang ikut ibadah ikut bernyanyi ya kita masih denger lah ya walaupun gak denger suara semua teman kita minimal suara singer atau youtube yang diputar nah saya juga usulkan carilah lagu-lagu yang dinyanyikan lebih bersifat jemaat kadang-kadang kita mungkin karena seneng nih youtubenya lagi bagus gitu kita ambil lagu yang terlalu banyak improve-nya gitu ya jadi orang yang baru kenal lagu itu tuh gak tau versi aslinya nah memang ada yang namanya versi nyanyian jemaat jadi memang kelihatannya lebih kaku lebih standar tapi lebih bisa diikutin ketimbang misalnya dia bilang aku berbahagia yakin teguh nah lagu-lagu yang kayak begitu nanti jemaat cenderung akan nonton ih bagus banget suaranya padahal bukan itu tujuan ibadahnya supaya dia nyanyi dia nyanyi gimana kalau dia tau dia pun makanya ada lagu-lagu yang mungkin kesannya lebih himnal lebih standar tapi itu itu formatnya nyanyian jemaat jadi semua orang bisa ikut bukan yang suaranya bagus atau yang bisa improve nah itu yang saya rindukan di dalam situasi online teman-teman memperjuangkan jemaat ikut bernyanyi nah nanti pertanyaannya begini apakah bernyanyi harus mengeluarkan suara nah ini susah-susah gampang jawabnya ya satu buku yang satu artikel yang saya baca mengatakan sebenarnya kan nyanyi pun harus dengan segenap hati segenap suara segenap sikap tapi seringkali ketika suara gak bisa karena mungkin kalian di rumah tiba-tiba di rumah lagi sum-sum ibadah terus mau nyanyi mungkin ada keluarga yang kamu gak nyaman apakah itu terjadi ibadah juga nah saya sih tetap melihat ini slide terakhir saya kadang-kadang ketika suara tidak sanggup kita sampaikan ini bukan karena kita gak mau tapi karena kondisi tapi kalau kondisi memungkinkan kamu gak nyanyi bagi saya juga perlu kita berjuang maka dengan sikap hati yang penuh kesungguhan nah ini mesti dididik juga sikap hati yang penuh kesungguhan kadang-kadang bukan masalah suara bagusnya ketika di China mereka beribadah di bawah tanah mereka gak bisa nyanyi teman-teman karena mereka sangat terbatas mereka hanya bisa buka mulut gak bisa keluar suara tapi hati mereka memuji Tuhan nah kadang dalam situasi seperti itu ya buat saya ya no problem dan inilah kondisi gak normal gitu ya kita gak ada di ruang ibadah kita adanya di rumah kita adanya mungkin sambil di sebelah kita ada adik kita lagi belajar kalau kita nyanyi keras juga jadi aneh maka yang penting adalah sikap hati pastikan itu bagaimana ekspresinya ekspresinya kan bisa bisa humming bisa gitu ya ikutin lagunya bisa dengan membaca syairnya kadang-kadang kita gak usah gak bisa nyanyi keluarin kata-kata tapi waktu kita baca syairnya kita bisa beberapa lagu karena kita udah terlalu sering nyanyi itu keluarnya otomatik sampai dalam satu artikel yang saya baca dia bilang begini mungkin tolong jemaat sodara jangan nyanyi tapi baca syairnya dengerin aja yang nyanyi itu ternyata bisa bikin sesuatu yang berbeda ya karena mungkin ada lagu yang kita udah hafal di bawah sadar begitu nyanyi langsung kita bisa tapi waktu kita diam dan perhatikan syairnya tapi dengan sikap hati yang beribadah kepada Tuhan saya lagi mau bersyukur wow lagu itu bisa berbicara lebih dalam dan yang terakhir adalah sikap fisik tentunya ya yang sopan dan hormat nah ini kita perlu ingatkan juga mari teman-teman ambil posisi yang nyaman yang baik untuk bisa memuji Tuhan kenapa kenapa? karena kita sedang mau menyampaikan seluruh apa ya kasihilah Tuhan Allah dengan senap hatimu jiwamu akal budimu maka ibadah dengan nyanyian yang penuh dengan sebuah kesungguhan itu juga jadi bagian yang akan menolong jemaat menikmati nah saya berharap pemahaman ini menolong teman-teman semua yang praktis tadi silahkan dilakukan tapi kiranya ini memberi dasar bagi kita semua untuk memperjuangkan ibadah online dimana jemaat pun singing with understanding contohnya tadi singing with understanding ya ditolong juga kan dibikinin tuh ada syairnya tadi nyanyi makeness and majesty ada terjemahannya nah kekuatan tadi dimana? ada di syair ada di suara yang kita dengar nah bagaimana yang belum tahu lagunya mungkin kalau kalian bisa punya grup WA kampus lagu-lagu yang bakal dinyanyiin kalau ada lagu baru kirim dulu mp3-nya teman-teman ini loh yang akan kita nyanyikan nanti please teman-teman nikmati dulu gak apa-apa dong emang kayaknya emang MC tuh mau mempertunjukkan nih saya punya lagu nih kamu gak tahu kan enggak kan kita mau orang bernyanyi bersama beribadah jadi mungkin kalau lagu baru kita send duluan begitu ya kenapa kamu datang konser bisa nyanyi bareng konser BTS karena kamu tahu lagunya udah dikirim dulu kamu udah akses setahun udah nonton jadi bisa ikut-ikut begitu ya nah banyak kali kita diibadah ajarinnya disitu langsung minta orang nikmati disitu masih dengan kesengguhan lalu MC-nya bilang kayaknya belum semua nikmati lagu ini ya elah lu aja baru ngajarin gitu ya nah kita masih perlu langkah-langkah yang baik lah untuk menolong jemaat singing with understanding and they are in worship oke kiranya ini menjadi wawasan buat kita thank you oke thank you bang untuk pemaparan materi wawasannya ya ya teman-teman kita masuk dalam tanya jawab silahkan jika lo ada dari teman-teman yang mungkin tadi dalam pemaparan ketika pemaparan langsung punya pertanyaan atau mungkin sebelum mengikuti bengkel musik ini juga sudah punya pertanyaan silahkan boleh boleh langsung di open mic aja atau kalau misalnya kalian mungkin susah untuk open mic bisa melalui chat boleh silahkan teman-teman adakah yang ingin bertanya ya silahkan ya teman-teman ya yang ingin bertanya silahkan bisa open mic atau mungkin bertanya via chat room ya silahkan perkenalkan kenapa perkenalkan teman-teman aku kayak Rani Manisri Masinaga dari KKN stand 2018 dengar penjelasan Bang Alex tadi sempat kepikiran kita harus kita harus gimana ya kan kita ibadah masing-masing di rumah berarti kita perlu perlu gitu memberi tahu jemaat mengajak jemaat apa yang kita pahami hari ini maksudnya ibadah itu kita memang harus bernyanyi paling enggak hati kita memang benar-benar tulus bernyanyi nah dalam kondisi di kampus kita kan tanpa memberi tahu itu gimana jemaat bisa tahu berarti kita perlu untuk menyampaikan gitu 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 ya iya saya melihat kita merasa orang semua terbiasa beribadah hanya karena kita biasa melakukannya makanya sebenarnya kalau training MC saya pasti bagiin yang pertama terutama apa itu ibadah sehingga orang ngerti yang mimpin pun tahu apa itu ibadah dan kadang-kadang menurut saya harusnya jemaat di kampus dapat konsep ibadah kadang-kadang kita agak eksklusif ya yang dapat persiapan hati pelayan cuma pelayan ibadah jemaat mesti ngerti apa itu ibadah supaya dia tahu bagaimana bersikap apa sikap hatinya apa sikap tubuhnya gimana bernyanyi dengan baik kalau situasi sulit maka mungkin dia humming mungkin dia diem tapi dia baca syairnya dengan worshipful heart nah itu yang kadang-kadang saya pikir kita ngerasa banyak hal yang udah biasa kita gak ngajarin lagi jemaat nah mungkin makanya saya bilang tadi ya kalau ada rekaman ini nanti di upload tolong kalau kalian gak sempat bikin acara mengerti ibadah maka bagikan sama jemaat paling tidak dia tahu ih gak boleh ya bukan gak boleh gak cuman aku nonton aja ya temenku ngemsi ini bukan nonton kecuali memang temen-temen ini kita bikin acaranya webinar ya bukan ibadah yaudah kita cuma webinar cuman saya masih nangkep online pun kalian bikinnya ibadah kan makanya siapin MC pemusik siapin singer ada yang rekaman segala macem nah itu saya thank you untuk ngingetin itu dan saya gak tahu temen-temen saya berharap bisa start to share ya jadi vibe-nya itu karena kita mungkin masih setahun kayak gini mungkin masih satu tahun kita akan seperti ini sampai tahun depan jadi bayangkan kalau ternyata orang cuman pikir lagi nonton dianya beribadah juga nah itu mungkin yang perlu kita ingat ya silakan Sania eh Senia silakan Senia boleh open mic ya kali ya biar cepat enggak enggak ini mungkin sambil Senia ngetik atau ada yang lain yang mau nanya boleh aku kali bang ya silakan yaudah dulu ya Caye oke bang iya jadi gini bang oh iya temen-temen aku Ruben Stafrontes Jakarta nah kalau di gereja kan bang kita masih tetap ya karena liturgia jadi ada duduk berdiri oh nah tapi kan PMK sejak online enggak tahu kenapa ya enggak ada lagi langsung yaudah kayak kita lagi zooming kuliah aja apakah perlu juga sampai kita harus ada duduk berdirinya MC-nya juga berdiri dan seterusnya bang bahkan pembicara berdiri juga kalau diminta kalau perlu ibadah PMK bang atau mungkin ibadah disiswa gitu thank you bang thank you ya beberapa ibadah gereja itu disyuting dari gerejanya dimana orang diminta berdiri duduk tapi saya enggak yakin tuh pada berdiri dan pada duduk maksudnya tidak semua kondisi rumahnya sama jadi akhirnya saya melihat itu bukan hal yang primer mungkin memang kadang-kadang kan syutingnya di mimbar makanya kan syutingnya di gereja atau live streaming dari gereja tetapi jemaat dalam situasi bukan di ruang ibadah sangat understandable mereka susah berdiri susah duduk kalau saya berdiri saya mesti setel lagi kamera saya saya duduk setel lagi makanya saya tetap melihat masalahnya sikap hati sorry akhirnya saya reduce sampai ke sikap hati saya juga baca beberapa literatur dia bilang sedapat mungkin sebenarnya kita beribadah sebagaimana layaknya tapi kalau tidak dapat tidak bisa jangan kemudian akhirnya karena enggak berdiri duduk ini bukan ibadah dan di sisi lain ini satu artikel yang menarik dia bilang gini anggap aja kita lagi training jadi ini situasi enggak normal anggap aja kita lagi training sehingga waktu kita kumpul lagi di gereja kita menghargai setiap detail ibadah jadi yaudahlah ini kita lagi training masa yang enggak susah ya tapi mungkin kalau kalian mau coba misalnya silahkan teman-teman berdiri cuma saya ngelihat ya mahasiswa dengan alasan kuota alasan sinyal enggak 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 banyak yang nyalain camp jadi itu juga susah maksudnya buat saya juga terlalu fake gitu akhirnya kalau kita cuma mempermasalahkan duduk berdiri nah saya lebih berpikir begini yang matiin camp pun dididik dia lagi ibadah nah itu gimana caranya teman-teman mesti pikirin itu jadi bukan cuma kalian siapin ibadah yang bagus tapi yang ikut ibadah dia pikir lagi nonton nah ini makanya kita perlu kasih pembinaan semacam ini buat cuma ibadah itu kamu terlibat gitu ya ibadah itu bukan kamu datang nonton selesai pulang begitu tadi tadi Chai ya mau nanya atau gimana bukan Xenia Xenia jadi pertanyaan silahkan kalau jadi kalau tadi dari pertanyaan Ruben sama omongannya Bang Alex tuh jadinya ini ya apa memang akhirnya yang lebih diprioritaskan adalah sikap hati ya karena bisa jadi mungkin sikap fisiknya seperti itu tapi sikap hatinya pun sebenarnya tidak lagi beribadah gitu kali ya Bang ya memang semuanya masalah hati ya hati kan cuma Tuhan yang tahu nah ini poinnya adalah ingetin aja kita lagi berhadapan dengan Tuhan jadi mereka menolong sikap hati nah sikap fisik itu kan sebenarnya ekspresi dari sikap hati yang seharusnya ya sikap fisik yang tulus sebenarnya ekspresi dari sikap hati tapi bisa juga sebaliknya dia berdiri duduk tapi sebenarnya hatinya gak lagi beribadah nah itu yang perlu kita lihat ini udah ada pertanyaan dari Senia Senia bilang apakah ada perbedaan jika misalnya kita menggunakan rekaman lagu dengan yang secara langsung nyanyi karena rekaman ini biasa dilakukan untuk antisipasi jaringan yang sewaktu-waktu bermasalah bagaimana iya saya pikir juga Tuhan kasih kita hikmat sekali lagi ini kondisi kayaknya tidak ideal kita mesti sadar itu sehingga memang di beberapa literatur yang saya baca dia bilang bagus juga kalau ada yang nyanyi langsung begitu ya ketimbang cuma rekaman cuma kan balik lagi kadang-kadang nyanyi langsung entah sinyal hilang atau pas lagi nyanyi ada yang masuk kamarnya tiba-tiba lagi nyanyi hei gitu ya atau apalah ya nah jadi memang direkam itu direkam itu dalam satu literatur yang saya baca itu untuk keindahan dan kenyamanan dibanding life yang mungkin akan banyak distraksi jadi kalau saya sih nggak usah dipertentangkan kalau memang ternyata lumayan bagus kalian kan biasanya kan ada latihan gitu ya cek nah dia bisa nanti ada backupnya atau apa cuma ya saya pikir itu kesepakatan ya ada yang tetap pakai singer ada yang MC-nya langsung nyanyi saya pernah lihat ada kampus gitu MC-nya langsung nyanyi ada juga yang hanya pakai Youtube nah pakai Youtube itu yang tadi saya bilang jangan terlalu lagunya bukan lagu jemaat itu lagu yang orang sendiri improve banget kadang-kadang jemaat bingung gitu dia nanti nonton konser di PJ nah jadi kita mesti berhikmat lah lihat aja kalau ternyata juga nggak banyak yang bagus suaranya aduh daripada juga kacau ya yaudahlah ambil Youtube aja lah itu juga saya lihat beberapa kali ada yang maksain ya ampun dah suaranya gitu ya membuat orang tidak tidak ingin menyembah Tuhan tapi ingin mencacimaki beliau begitu kita mesti sadar karunia juga sih jadi saya pikir ya nggak masalah juga kalau orang ada misalnya ya kalau kayak kami begitu ya di Perkantas kan kita juga ibadah nah ada tuh beberapa staff yang udah rekam lagunya jadi kadang kita pakai aja lagunya dia daripada rekam baru gitu ya padahal itu sudah lebih baik begitu jadi jangan takut juga pakai yang ada gitu no problem oke semoga menjawab ya Senia ya silahkan teman-teman jika ada lagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic sama-sama D mungkin aku melanjutkan pertanyaan Senia tadi kali ya kalau gitu sebenarnya apa gunanya MC ya Bang maksudnya kalau misalnya yang dibutuhkan kan tadi cuma singer sama pemusik lalu kemudian bisa juga dari Youtube lah di apa namanya ditampilin lalu kemudian apa gunanya pelayak seorang MC gitu karena kan kalau misalnya itu ya bisa aja misalnya pengurus aja lah ada pengurus lalu kemudian pengurus tuh yang ayo teman-teman kita nyanyi dipasang lalu kemudian ya teman-teman kita siapkan hati dipasang gitu Youtube-nya atau rekamannya gimana? oke thank you ya saya melihatnya tetap penting MC karena poinnya begini MC itu yang memimpin ibadah jadi paling tidak begini ya saya melihat lah dalam realita pelayanan kita harus ada yang tanggung jawab dengan seluruh jalannya ibadah ini dikaitkan juga dengan alur yang minggu lalu ya yang bulan eh yang kapan ya kalian bahas ya nah poinnya adalah tetap ada yang bertanggung jawab menyiapkan alur dari ibadah itu menyiapkan lagu dan segala macam sehingga MC ketika misalnya dia ya Desember ya ternyata ya udah lama juga ya MC ketika dia mengajak jemaat untuk mari kita memuji Tuhan mari kita bersyukur saya tetap melihat itu perlu ada orang yang yang tahu nih kita lagi ngapain dan dia makanya kuat tuh memimpin jemaat jadi kalau ternyata misalnya ada pengurus yang sudah mari kita nyanyi mari kita apa ya udahlah dia MC sebenarnya cuma lebih harus dia fokusin bahwa ya dia persiapan dia nyiapin hati dan segala macam dan paling tidak juga penghayatan dia kepada lagu makanya saya melihat bukan banyaknya kata-kata pengantar lagu nanti ya tapi bisa jadi nih ini karena online ya ini beberapa tips aja saya nggak tahu bagaimana teman-teman mengaplikasikannya mungkin sebelum nyanyiin lagu sambil disiapin rekamannya atau apa teman-teman bacain kali ya syairnya muncul di depan nggak usah menggurui nggak usah jelasin syairnya jadi misalnya muncul nih kita bakal nyanyi lagu apa terpujilah Allah hikmatnya besar begitu kasihnya tuk dunia cemar muncul aja jadi kata pengantar MC-nya adalah lagu itu misalnya dia muncul kan tulisan lagu itu teksnya dia bacain terpujilah Allah hikmatnya besar begitu kasihnya tuk dunia cemar sehingga diberikan putranya kudus mengangkat manusia serta menebus mari puji Tuhan yang telah menyelamatkan kita masuk lagunya jadi kan kita menolong jemaat menghayati pujian MC itu kan nganter nih hari abis ini saya mau nyuruh dia ngapain saya mau minta jemaat ngapain makanya tadi saya bilang MC itu harus kuasai lagunya ini lagu tentang apa tentang sesamakah tentang kepada Tuhan tentang kepada dirikah dan kadang-kadang ada lagu yang kombinasi bagian baik satu Tuhan baik dua kepada diri baik tiga kepada sesama apa makanya kalian mengantar orang sehingga orang bisa tahu karena begini ya dalam ibadah itu termasuk waktu on-site ya orang itu kayak waktu nyanyi itu kadang-kadang gak cepat mikirnya kita tuh gak gampang nyanyi sambil mikir langsung dalam karena itu MC yang sudah persiapan mendapat kedalaman dari lagu itu sedang membagikan vibes-nya dia dia lagi bagiin nah cara membagikannya ini yang saya pikir ya mari kita pakai cara-cara yang bisa menolong bacain syairnya dan bagi saya yang paling kuat adalah apa perintahnya makanya saya kalau lihat MC ini anak ngomongnya panjang gak jelas nyuruh kita ngapain tapi kalau misalnya dalam alur yang kamu susun ini ucapan syukur maka saya perlu mendengar teman-teman mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian nyanyilah gitu daripada kamu mari 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 apa kita gak tahu kamu mau nyuruh apa dari lagu itu nah ini makanya saya pikir perlu kejelasan tidak perlu panjang kata-kata tapi kamu ngerti benar dan anggaplah kamu ngerti lagu itu 90% kan cuma penciptanya yang ngerti 100% kamu ngertinya 90% karena udah persiapan mungkin PA-in lagunya tahu latar belakang bayangkan jemaat yang nol pemahaman lagu itu nah gimana caranya kamu dengan kekuatan persiapan yang kamu lakukan membagikan itu coba pikirkan cara-cara kreatif bagiin seminggu sebelumnya bagiin teksnya dibaca dulu atau apa jadi maksudnya jangan kalau on the spot lalu kita bilang jemaatnya kurang menghayati nenek-nenek juga bingung langsung disuruh nyanyi langsung menghayati itu yang saya pikir kita gak nolong jemaat bernyanyi banyak kali MC cuma lagi show dia di depan dia mimpin dia senang lagu baru masukin lagu baru nah padahal menurut saya ibadah bukan begitu ibadah itu jemaat ikut bernyanyi secara pribadi dalam ibadah bersama oke oke ada lagi teman-teman yang ingin mungkin bertanya ada hal-hal yang mungkin masih belum dimengerti atau ada hal-hal yang mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah nih bang ngalamin kayak gini 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 itu harus kayak gimana mungkin seperti itu ya adakah saya sebenarnya mempersiapkan beberapa pertanyaan ya tapi kayaknya udah cukup terjawab ya tadi ya beberapa pertanyaan yang saya siapkan boleh ditunjukkan aja mungkin karena itu kan mewakili yang teman-teman mungkin tanyakan juga ya nah ini ya sebenarnya ini ya dalam ibadah online tuh seringkali lagu atau nyanyian tuh kadang-kadang cuma sebagai pengantar kotbah karena itu sebenarnya sejauh mana sih ini konteksnya ibadah online ya sejauh mana perlu diperjuangkan pemilihan lagu yang sesuai dengan tema padahal lagunya itu cuma sekedar pengantar kotbah dan kenapa mesti diperjuangkan gitu lagu yang sesuai dengan tema saya melihat memang ibadah online ini salah satu konsekuensinya adalah kita potong banyak lagu no problem sih saya no problem dengan potong banyak lagu jadi kadang-kadang persekutuan tuh cuma ada PMK yang cuma satu lagu langsung firman ada yang dua lagu satu lagu pembukaan doa habis doa langsung lagu lalu kemudian firman bagi saya no problem ya silahkan kalian bisa berkreasi karena ini juga situasinya lagi nggak normal gitu ya dan mungkin juga waktumu terbatas di sela-sela kuliah tugas di rumah tapi paling tidak kamu jelas melalui lagu itu sebenarnya lagi mengantar orang kemana jadi no problem satu lagu misalnya persekutuan yang kedua langsung lagu penyembahan persiapan firman nanti terakhir lagu lagu pengutusan lagu pengutusan kadang nggak mesti bikin lagu baru kan susah ya rekam-rekam itu nggak gampang mana tau lagu pengutusannya adalah lagu sebelum firman diulang lagi di akhir jadi orang dapat banget lagu itu juga bisa jadi daripada kita tiga lagu tapi kemudian orang cuma mendalami satu lagu karena duanya baru misalnya no problem jadi jangan jangan terlalu kaku ya dan sesuai tema ini kalau yang ini pertanyaannya sesuai dengan tema ya karena sebenarnya kerinduan kita adalah mendukung jadi lagu itu pun akan mengemakan firman Tuhan yang dibagikan dalam tema hari itu kerinduannya sih itu jadi kalaupun cuma beberapa lagu ya usahakan banget gitu ya bangnya ada satu lagu yang mungkin sesuai dengan tema supaya mengemakan apa yang disampaikan di dalam timada hari ini betul ya oke oke ya teman-teman ada yang mungkin mau bertanya terkait mungkin juga dengan hal ini kalian sebagai MC atau kalian sebagai seksi acara mungkin bergumul juga dengan milih lagu atau mungkin terkait dengan bernyanyi silakan adakah sudah terjawab juga salah satu yang paling sering terjadi mungkin walaupun kita temuan zoom untuk ibadah di persikutan mahasiswa adalah ibadah online sambil melakukan hal lain pernah ada ya ibadah juga yang lain di mahasiswa dan ibadah ada apa namanya ada kuisnya gitu kayak ya ini lagi perayaan gitu dan ada yang buat dia gas pokoknya ibadah sambil di tengah kebun gas gitu dan itu di media sosial karena jadi kayak itu juga jadi membuat orang lain kayak mana ya membiasakan untuk gak proper gitu ibadah sebenarnya tadi udah banyak dijawab juga sih jadi kayak apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai pengurus atau bidang ibadah ya tadi mungkin salah satunya ya sampaikan kepada jemaah tentang ibadah itu seperti apa gitu mungkin atau ada tambahan banget boleh gak kalau misalnya berarti kalau pertanyaannya mungkin boleh gak ya kalau misalnya atau gimana sih ketika mereka ibadah itu mereka ternyata sambil melakukan hal yang lain gitu ya bagaimana mungkin memberikan pemahaman atau terkait dengan hal itu ya gimana bang sebenarnya kita gak bisa tutup mata ya kalian ini generasi yang multitasking jangan ya kita gak bisa bilang gak boleh dalam arti gak boleh lalu kemudian kayak gak boleh kan beberapa kali sebelum online ini beberapa gereja karena pelayanan remaja HP dikumpul gitu ya sekarang kan gak bisa kayak gitu ya kalian tiba-tiba lagi begini nanti mari buka Alkitab kalian buka HP lagi gitu waktu buka HP tiba-tiba notif masuk notif masuk gak sengaja kelihat ketekan baik yang sengaja maupun gak sengaja ya itu itu sesuatu yang sangat-sangat jadi tantangan lah nah makanya kalau saya juga berpikir ya kita mesti disiplin kali ya dalam arti kita disiplin ini lagi ibadah paling gak misalnya dalam waktu ini ya jangan ngerjain apa-apa yang lain gitu nah itu itu semua butuh perjuangan lah saya tahu juga gak mudah gitu ya kita selama ini kan biasanya nonton lewat HP atau apa ini sekarang ibadah gitu jadi banyak hal yang mungkin terjadi tapi ya penting yang tadi Chai bilang ya kita mesti didik jemaat soal mereka melakukan atau tidak yaitu tanda kutip nomor dua tapi kita apakah sudah mendidik mereka ibadah itu dalam kesungguhan dalam hati yang terarah kepada Tuhan kalau kita masih bisa nyanyi ayo nyanyi gitu ya kalau sulit banget bernyanyi tapi ya ayo ikut gitu nah sebenarnya bagi saya ketika jemaatnya masih mau datang itu udah puji Tuhan nanti tinggal kita didikan sikap hatinya sikap tubuhnya nah makanya juga ibadah mungkin jangan terlalu lama supaya orang bisa mungkin ngerjain hal yang lain karena kalau online ini banyak hal ya di rumah juga dia jadi anak dia mesti kuliah online tambah ibadah nanti mamanya bilang kau lihat layar aja terus gitu ya sama Tuhanmu itu HP gitu ya nggak bantu mama di dapur atau apa jadi kadang-kadang dari pagi udah kuliah sampai sore sorenya ibadah lagi malamnya rapat PM muka atau apa saya pikir memang juga orang tua kalau komplain wajar sih ada pertanyaan dari Kevin Bang kalau kata Abang tadi rekamannya dipakai lagi gimana cara kita izin ke yang bersangkutan biar mereka nggak ngerasa oh rekaman pelayananku ternyata buat di koleksi aja maksudnya buat di koleksi emangnya dia ngerekam untuk duit gitu gimana sih jadi mungkin poinnya kan itu rekaman pelayanan jadi harusnya dipakai satu kali gitu ya tapi ternyata dipakai lagi buat berkali-kali jadi kesannya kayak koleksi rekaman untuk pelayanan eh bener nggak atau Kevin boleh open mic open mic Kev bener ya oh ya tapi ini ini bagi saya jadi menarik apa bedanya sama pakai Youtube gitu kalau Youtube-nya juga kamu sering pakai Youtube Perkantas berkali-kali maksudnya jangan nah mungkin gini kali ya karena kita udah terbiasa semua orang dibagi dalam PJ Minggu ini ini singernya ini pemusiknya lalu kemudian kayaknya mesti rekaman bikin baru seperti kita PJ offline begitu itu yang saya bilang tadi tidak semua orang kualitasnya baik sama dan tidak semua orang misalnya bisa juga siapin dengan baik gitu nah sebenarnya kalau bisa kalau bisa itu kan juga mengembangkan karunia ya siapa yang jadi MC hari ini siapa yang jadi pemusik yang jadi ini jadi singer ya silahkan tapi kalau misalnya kamu juga lagi sibuk dan segala macam nggak apa-apa juga sebenarnya kan harusnya itu masuk dari asetnya PMK ya bahwa rekaman-rekaman itu atau mungkin bikin perjanjian kali ya rekamanmu akan dipakai sewaktu-waktu untuk memuji Tuhan jangan merasa jadi saya nggak tahu gimana itu kan masalah teknis sebenarnya ya nah mungkin teman-teman bisa pikirin lah gimana baiknya di kampus tapi jangan punya sikap gitu bahwa kalau udah sekali dipakai nggak boleh dipakai lagi nggak gitu juga ah kehidupan gitu kamu pakai lagu perkantas kalau saya bilang nggak boleh pakai lagi kamu juga bingung nggak boleh gitu nggak gitu lah ya mungkin bisa juga dibuat kesepakatan dan dikasih pemahaman kali ya sama para pemusik dan singer bahwa memang ini ada kemungkinan akan digunakan lagi untuk ya untuk memuji Tuhan memang untuk ibadah untuk pelayan kalau bisa mungkin Dek dibuat katalog kali ya jadi misalnya kan gini ya anggaplah misalnya kalian pakai BLP ya ya kalian katalogin tuh seksi acara tuh salah satu tugas tambahannya sekarang seksi acara katalogin lagu tuh BLP nomor segini si ini udah pernah rekam terus ada lagi yang pernah bikin misalnya satu nomor Be Still for the Present ada dua orang yang pernah ngerekam waktu dia jadi singer dan MC misalnya udah katalogin nanti kapan eh ini udah ada daripada bikin lagi kan tinggal coba denger kamu lebih suka pakai versi yang si A atau si B gitu jadi seksi acara tuh bisa bikin katalog lagu juga dari lagu-lagu yang sudah pernah dinyanyikan setahun ini banyak loh pasti kalian udah rekam lagu dan jangan merasa itu kayak hak cipta sekali pakai habis itu gak boleh gak begitu seharusnya ya bahkan kalau perlu sharing antar PMK ya atau bikin Youtube eh Youtube bareng ya Spotify bareng gitu atau apa supaya semua orang bisa akses ya kecuali kalian merasa suaranya bagus banget ini harus dibayar untuk denger gitu ya sekarang zamannya freely you receive freely you give gitu ya oke sepertinya sudah ada lagi teman-teman Ruben tuh daripada tanya-tanya lagu bisa ke Bang Ruben Bang ada lagu ini enggak nanti Bang Ruben yang ngecharge Ruben yang minta duit iya kami banyak lagu ya karena staff berkantasi ya silahkan Harry Harry ya tadi kan kalau yang kasusnya yang dibilang Kak Kevin tadi kan misalnya lagunya sama gitu Bang ini lagunya belum ada yang rekam gitu terus sekarang nanya teknis merekamnya sih gitu merekamnya jadi pelayan ini beragam gitu ada yang udah beberapa kali mungkin rekaman sudah bagus merekam ada juga yang masih mungkin masih baru-baru merekam gitu suaranya juga masih kurang baik audionya gitu itu gimana ya Bang soalnya kita contohnya kayak di PMK gitu udah ada TMP-nya gitu training pemusiknya enggak mungkin enggak dikasih kesempatan gitu sama teman-teman yang belum baik lah gitu untuk merekam sebenarnya ini agak mirip gini deh ya kalau kita offline kalau kita offline pun kalian agak sibuk sama CO ya berapa kali CO kalau dia MC baru enggak dikasih kesempatan sehingga kalau MC baru mungkin dia mesti CO 3 kali karena masih bingung dari enggak tahu kalau dia udah MC yang terampil kan CO sekali cukup gitu maksudku hati-hati juga ya online ini membuat kita perangkap baru nih rekaman kita mulai terperangkap dalam rekaman siapa yang lebih bagus mesti dikasih kesempatan saya pikir silahkan nanti temukanlah hikmat dari Tuhan kadang-kadang saya mikir gini ya effort kita kan tidak enggak tahu kecuali memang di kampusmu effortnya banyak ya effortnya banyak dan besar sebenarnya mungkin kita lebih baik menolong mereka belajar jadi MC yang baik ketimbang cuma maksudnya jadi jangan pisahkan hanya teknis merekam begitu tapi misalnya dikaitin dengan ini kesempatan kamu mengajak jemaat bernyanyi sehingga gimana ya harus juga ada kriteria minimal kali yang dibuat supaya juga saya agak takut begini ya udah ibadah online itu juga kurang menarik lalu kemudian kualitasnya seadanya ya tahu juga tapi mungkin di PMK kalian terbiasa semua harus kita di PMK itu salah satu yang saya kritisi adalah kita merasa semua orang harus bisa semua di jaman saya jadi MC karena memang juga terbatas kali ya jaman dulu ya kami MC di PMK itu satu semester cuma tiga orang itu aja gantian selama enam bulan cuma itu Alex Debbie ada dulu nama teman saya Debbie saya dia sama satu lagi udah gantiannya kami bertiga satu dua tiga satu dua tiga jadi saya itu bisa terampil jadi MC karena saya banyak dapat kesempatan juga nah bagaimana dengan teman-teman lain nah teman-teman lain sebenarnya bisa juga jadi MC tapi mungkin bukan MC di PJ dulu tapi MC di persekutuan doa MC di mana nah maksudku mungkin kalian bisa lihat itu juga jadi jangan jangan korbankan juga lah ya PJ untuk semua latihannya di situ tapi bisa jadi ya tanda kutip ya kan ada pertemuan-pertemuan berjenjang ya rapat bidang yaudahlah aku baru rekam lagu kemarin denger ya mungkin dia bisa dengerin lagunya di situ karena aku juga ngerti si Her hampir semua training kalian adalah training untuk tampil di PJ tapi ini kan situasi lagi gak normal nah kalian mesti berpikir tuh apakah lebih baik mengorbankan kualitas atau memang ini kesempatan dia latihan nah gimana caranya bisa dicari tempat lain gak buat dia latihan karena saya lihat juga beberapa langsung pakai Youtube kok gitu ya kalian kan kuliahnya juga sibuk ya online katanya lebih sibuk yaudah gak apa-apa gak usah rekaman tapi pakai Youtube memang konsekuensinya kan lagunya tidak agak komersial mungkin dinyanyikan sebagai hiburan makanya kan berharapnya kalau yang nyanyi anak PMK itu lebih bagus nah tapi kalau memang mau bagus ya give the best for God juga termasuk rekamannya kualitas rekamannya juga yang baik begitu saya pikir nanti minta hikmat dari Tuhan supaya kalian tidak terjebak karena ini masalah regenerasi dan kualitas jadi jangan sampai salah satu dikorbankan tapi regenerasinya dipikirkan dimana kualitasnya juga dipikirkan bagaimana siap bang makasih bang sama-sama oke ada lagi teman-teman mungkin satu orang lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup oh oke katanya Bebet udah habis waktu iya sih ya sudah habis terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya yang bertanya iya saya mau menutup dengan hal ini ya iya waktu saya ini waktu saya berjalan-jalan ke negeri antabranta negeri antabranta saya memoto hal ini teman-teman kalau teman-teman lihat gambar ini ini sebuah gereja ini gereja ya gerejanya megah bagus banget memang arsitekturnya bagus dan segala macemnya bagus gereja ini masih beroperasi masih ada ibadah di dalamnya masih ada servis lah di dalamnya tapi di hari-hari biasa itu biasanya dijadiin museum jadi kalau teman-teman lihat ada begitu banyak orang orang-orang ini ngantri untuk masuk dalam gereja tersebut mereka ngantrinya itu dari pagi teman-teman karena memang untuk masuk dalam gereja ini itu gak boleh semua orang jadi kayak ada kloter-kloternya kayak cuman berapa orang lalu kemudian nanti kalau orang yang lainnya udah keluar baru masuk lagi kloter berikutnya jadi emang gak bisa langsung masuk semuanya jadi tuh meskipun udah dari pagi mereka ngantri tetap aja banyak yang ngantri ini tuh ngantrinya banyak banget gitu sampai ke belakang-belakang waktu itu saya pengen masuk tapi akhirnya gak jadi karena parah banget ngantrinya dan ini sekitar jam 9 pagi teman-teman nah teman-teman pas saya ngelihat hal ini saya mikir gini ya banyak banget orang yang pengen masuk dalam gereja ini tapi mereka mau masuk itu bukan untuk beribadah mereka masuk itu hanya sebagai wisatawan yang cuma pengen ngelihat pengen foto pengen memuaskan rasa penasaran karena arsitektur gereja yang bagus dan segala macemnya karena memang gerejanya bagus jadi saya teringat dengan ibadah dalam PMK hati-hati ketika kita memikirkan segala sesuatu terkait dengan mungkin kreativitas di dalam ibadah online lalu kemudian mungkin juga terkait dengan rekaman-rekaman tadi gitu ya apa namanya mau rekaman dan segala macem hati-hati kita melakukan itu semua hanya semata-mata untuk menghibur padahal sebenarnya ibadah dalam PMK itu bukan diadakan untuk menghibur wisatawan yang datang gitu ya mereka itu bukan wisatawan yang datang yang harus kita hibur tapi ibadah dalam PMK itu dilakukan untuk melayani jemaat yang datang itu adalah jemaat jemaat yang di dalamnya beribadah supaya mereka beriman supaya mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam iman mereka jadi semoga di dalam ibadah-ibadah PMK yang kita lakukan ibadah PMK tersebut diadakan bukan untuk menghibur wisatawan tetapi untuk menolong melayani jemaat bertumbuh di dalam iman dan berbuah ya demikian kita akan menutup di dalam doa silakan kepada Bang Alex untuk berdoa mari kita berdoa kami sadar Tuhan ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dimana Tuhan dimuliakan dan umatmu mengalami perubahan transformasi hidup pertumbuhan di dalam Tuhan dan karena itu kami rindu setiap minggunya atau setiap kami mengadakan persekutuan di PMK kami terjadi ibadah bukan sekadar orang melihat ada rekaman yang indah Youtube yang menarik ada games tetapi benar-benar kami menolong jemaat berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaan itulah yang membawa dampak perubahan dalam hidup mereka dan lagu menjadi bagian yang penting dalam ibadah kami selain firman selain doa tetapi lagu juga menempati 40% ibadah di dalam pelayanan kami kan itu tolong kami memperjuangkan corporate worship jemaat bernyanyi dengan pengertian dan akhirnya mereka boleh makin mengalami perubahan hidup karena perjumpaan dengan Tuhan karena itu kami juga berdoa agar sesi seperti ini boleh juga didengar oleh lebih banyak jemaat yang akhirnya melihat bahwa mereka pun perlu untuk punya sikap hati yang benar termasuk dalam ibadah online yang akhirnya mempengaruhi seluruh aspek waktu mereka bernyanyi mereka bersikap dalam tubuh mereka itu semua lahir dari hati yang benar-benar sedang menyembah Tuhan karena itu terima kasih buat teman-teman pengurus yang menyiapkan acara ini terima kasih buat setiap kami yang hadir terima kasih buat kesempatan kami disegarkan lagi dalam apa arti ibadah karena itu kami bersyukur dan menyerahkan setiap pelayanan baik yang ada di Jakarta di regional di daerah-daerah agar kiranya ibadah online benar-benar terjadi juga di dalam anugerah Tuhan dan membawa perubahan sekali lagi kami bersyukur kami berterima kasih berkati acara kami ataupun kegiatan kami setelah ini kami menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin terima kasih Bang Alex Kak Debbie sama-sama sebelumnya